Ya Bang Ishan, kita tahu nih pemilu pencoblosan sudah selesai Tapi banyak arus penolakan terhadap hasil pemilu sementara ya yang sudah dihitung Timnya Amin menyiapkan perlawanan TPN Ganjar Mahfud juga menyiapkan perlawanan Publik menolak, publik juga ramai-ramai gitu mengupload apa yang mereka tahu Kemudian ketidaksinkronan itu pun sudah menjadi rahasia umum gitu sekarang Bang, tanggapan perludem soal mulai adanya pihak-pihak yang secara terang-terangan menolak hasil pemilu Seperti ada dari Relawan Ganjar Mahfud, tadi sudah saya bilang juga lewat petisi Brawijaya Bagaimana perludem melihat hal tersebut? Apa yang menjadi catatan perludem setelah pencoblosan kemarin? Ya pertama kan penolakan dari publik, masyarakat sipil, akademisi ya Itu sebetulnya respon lanjutan, mbak Jadi ini nggak bisa dipisahkan nih dari rangkaian dugaan potensi kecurangan Dari tahapan pemilu sebetulnya Karena kemarin tidak berhasil diselesaikan gitu ya Apalagi mendekati hari pemungutan suara gitu ya Tidak berhasil diselesaikan Lalu pasca pemungutan suara ditambah ada banyak masalah Salah satunya soal si rekap Akhirnya kan publik gelisah, khawatir Ini kok kayaknya makin ke tahapan pemilu Apalagi pas sehari pemungutan kok permasalahan nggak selesai-selesai gitu Akhirnya karena permasalahan nggak selesai Ya itu adalah bentuk ekspresi dari publik sebetulnya Merespon bagaimana hasil pemilu yang diwarnai Dengan berbagai macam dugaan, kecurangan, dan pelanggaran Jadi itu sebetulnya bagian respon dan ekspresi dari publik Selama itu dilakukan dalam konteks koridor ya Aturan yang berlaku gitu ya Tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman gitu ya Itu bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi sebetulnya Ya, kalau tadi di belakang ini bisa kita sebut Akumulasi lah dari apa yang publik khawatirkan Sejak kemarin-kemarin gitu ya Apa yang dilakukan oleh pemerintah Berikut jajarannya gitu Ada potensi kecurangan disitu Kemudian ramai-ramai juga mahasiswa dan kampus Bahkan akademisi itu mengeluarkan pernyataan ada potensi disitu Jadi memang ini akumulasi ya Bang Isan ya Betul, ini akumulasi sebetulnya Dari tadi ya rangkaian dugaan kecurangan Dan juga pelanggaran pemilu yang tidak terselesaikan Jadinya kan publik gerah ya Dan sebetulnya kan rangkaian itu makin terkonfirmasi Dari hari pemungutan suara Beda hal mbak kalau hari pemungutan dan penghitungan suaranya Berjalan dengan lancar ya Tidak ada kesalahan gitu ya Mungkin respon publik tidak akan seperti ini gitu Jadi ini kan sebetulnya makin mengkonfirmasi Dugaan rangkaian kecurangan dan pelanggaran yang terjadi Selama tahapan pemilu Dan hasilnya ternyata mendukung Bagaimana rangkaian proses pelanggaran dan kecurangan itu gitu ya Jadi ini sebetulnya menyambut saja Dari hasil yang memang kita sudah bisa prediksi Karena prosesnya bermasalah gitu Jadi ya itu respon publik Bang kita kan tahu respon Yokowi atas respon publik ini Bahkan akademisi pun ya tidak Tidak direspon seperti seharusnya gitu Ya hanya bilang ya begitulah berdemokrasi gitu Padahal ini hal yang urgensinya cukup kuat bang Untuk direspon oleh seorang presiden Dan respon-respon seperti itu prediksinya bakal sampai Oktober 2024 Ketika ganti presiden bang Nah ini seharusnya presiden sebagai kepala negara itu bersikap seperti apa bang Iya pertama memang ini juga kesalahan dari awal ya Kepala negara dan kepala pemerintahan kita Sampaikan bahwa akan cawe-cawe gitu ya Boleh berkampanye, boleh berpihak gitu ya Jadi harusnya sih mengambil sikap ya Sampaikan bahwa netral apapun hasilnya gitu ya Dan juga yang terpenting adalah memang residunya nih Kalau tidak diselesaikan Mbak Ini akan berlanjut ke tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 Itu akan diselenggarakan di bulan November Nah kalau permasalahan Pilpres tidak selesai Bahwa di sana ada kecurangan Ada dugaan pelanggaran Tidak diselesaikan Kepala negara dan kepala pemerintahan Tidak netral ya Maksudnya tidak membersihkan Proses-proses permasalahan yang terjadi gitu ya Sesuai dengan aturan main atau aturan hukum yang ada gitu ya Nanti dampaknya kesana tuh Ke Pilkada Serentak tahun 2024 Tentukan ini yang tidak diinginkan ya Dari kontestasi pemilu Kemudian terbawa residu permasalahannya sampai ke daerah Jadi memang harusnya netral Sampaikan bahwa Harusnya menunggu dulu nih keputusan KPU Ya akan diumumkan di 20 Maret ya 2024 Jadi jangan ikut apa Mewarnai lagi Panasnya ruang publik ya Dengan sikap-sikap yang tidak netral gitu ya Yang berpihak Sekalipun hari pemutang sudah lewat gitu Nah ini kan yang bermasalah nih Gitu Iya Artinya itu tadi yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala negara ya Bang Tapi kita tadi kan Ada campur tangan kepala negara disitu Dan sangat terlihat gitu dengan Ya kita bisa bilang jajaran-jajarannya lah yang di bawah Sekarang kita bicara soal KPU Bang Si rekap ini juga menjadi sorotan publik banget nih Padahal kan sebenarnya persiapannya bisa panjang kan Kenapa kesalahan-kesalahan seperti ini justru masih terjadi Dan sangat fatal gitu Salah input yang angkanya bahkan ya gak masuk akal gitu Untuk bahkan di mata pilih di TPS Di salah satu TPS Nah Bang kalau perlu Dem Pernah diajak gak Bang dalam uji coba Si rekap ini Bang Pernah diajak bicara atau bahkan ya kita uji bareng-bareng deh Ya kalau untuk si rekap yang pemilu 2024 Kami bahkan tidak melihat bukan hanya perlu Dem Kami bahkan tidak melihat KPU menggandeng publik ya Dalam konteks uji coba si rekap Nah ini yang tentu menjadi pertanyaan publik ya Kami memang tahu betul Mbak dampak dari si rekap ini ada dua nih Perlu Dem mengevaluasi ya Satu ada kendala teknis yang kita temukan Dan poin kendala teknis itu cukup banyak Dan yang kedua Ternyata sentimen negatif terhadap penggunaan si rekap Di berbagai macam platform sosial media itu sangat tinggi Kami coba ambil data dari teman-teman drone emplit ya Sensitifitas publik ya Sensinya publik terhadap si rekap ini tinggi banget Di beberapa platform bahkan ada yang mencapai 80% Nah ini kan menandakan bahwa Apa yang dilakukan oleh KPU ya Khususnya dalam konteks penggunaan si rekap Karena dia tidak terbuka Tidak dilakukan dengan pelibatan publik yang masif gitu ya Tidak mengajak publik lah Ibaratnya untuk melakukan uji coba ya Testing mesinnya gitu ya Ya hasilnya seperti ini Hari ini kita mendengar nih Mbak Ada banyak rekapitulasi di tingkat kecamatan Terpaksa harus berhenti Karena si rekapnya tidak memungkinkan Kemarin kami sudah sempat tanya tuh Beberapa hari sebelum hari penguatan suara Kebetulan kami sempat Aku ya sempat satu forum Sama Bu Betty Katanya si rekapnya akan aman Padahal ternyata itu terbukti kan Hari ini di beberapa daerah Rekapitulasi di tingkat kecamatan berhenti Karena si rekapnya tidak sanggup Nah akhirnya publik bertanya Satu gimana nih proses audit si rekap Ngelibatin lembaga independen gak Atau jangan-jangan proses auditnya Tidak melibatkan pihak-pihak independen Seperti BSSN misalnya Hari ini kan kita tidak terinformasikan Lalu yang kedua Sertifikasi dari penggunaan si rekap itu seperti apa Berapa banyak itu dilakukan uji coba Bayangkan Mbak Aturan penggunaan si rekap Yang dituangkan di dalam PKPU Itu kami baru dapatkan H-1 Sebelum hari pemungutan suara Bayangkan Itu kami baru nemukan di JDIH-nya KPU Harusnya kalau memang KPU siap Sanggup dan merasa si rekap itu sebagai alat bantu Bagian dari transparansi publik Publik bisa melihat Harusnya minimal ya Dari segi regulasi Setidak-tidaknya harusnya 6-3 bulan PKPU-nya harusnya sudah ada Jadi publik bisa tahu Oh bisnis proses dari si rekap itu seperti ini Jadi nanti akan dipoto dari tingkat KPPS Nanti hasilnya itu akan Ditampilkan di dalam server gitu ya Lalu dituangkan dalam bentuk diagram misalnya Nah informasi itu kan kita tidak dapatkan H-7 saja Publik masih bertanya-tanya Ini C-1 formulir hasil Yang dipoto oleh KPPS itu Akan dipublikasikan atau tidak Ada yang menjawab bahwa Hasilnya tidak akan dipublikasikan Tetapi selang beberapa hari Menuju hari pemutan Baru diinformasikan bahwa C-1 hasilnya akan diumumkan Nah ini kan menunjukkan Bagaimana ketidak konsistenan ya Soal si rekap Ini kita belum ngomongin datanya nih Berapa banyak kesalahannya Apa saja problem teknis yang kami temukan gitu ya Jadi memang bermasalah Tapi pertanyaannya adalah Apakah memang ketika si rekap bermasalah Ini lantas harus diapakan Nah kalau kami diperludem ya Karena si rekapnya juga sudah Terlanjur dipublikasikan Dan menjadi alat bantu Serta bagian dari transparansi publik KPU harusnya segera ambil sikap dong Akui beberapa kesalahan Yang memang terjadi di beberapa TPS Di berbagai macam jenis pemilihan Sampaikan kepada publik Berapa data yang ditemukan kesalahannya Berapa data yang sudah berhasil diperbaiki Bagaimana sistem itu diaudit Bagaimana sertifikasi terhadap penggunaan si rekap Dan sampaikan bahwa Ini adalah bagian dari transparansi Dan KPU akan tetap melakukan itu Jadi itu yang penting Justru bukan malah sebaliknya Isu yang beredar hari ini kan si rekapnya bakal ditutup ya Nah itu justru makin mengaburkan tuh Publik jadi bertanya-tanya Jangan-jangan memang ada problem Dan potensi dugaan kecurangan nih Karena data yang terbuka Tapi amburadul tiba-tiba mau ditutup gitu Nah ini catatan-catatan yang rasanya Kalau kami diperlode melihat si rekap baik Tapi memang perlu ada perbaikan lebih lanjut Tapi tidak dengan melakukan penutupan si rekap Kalau dari awal tadi disebut Prosesnya nggak transparan Tidak melibatkan publik yang masif Kemudian terlihat sangat tidak siap Dengan si rekap ini Lalu ada beberapa catatan juga tadi KPU nggak ngambil sikap Terus nggak mengakui kesalahan Terus si rekap justru mau ditutup Tapi KPU sudah pernah meminta maaf nih Bang Beberapa hari lalu lah Dia minta maaf Cuman publiknya sudah terlanjur Tidak percaya Bang Ini dianggapnya yaudah Lu curang-curang aja gitu Si rekap ini bobrok juga gitu Gimana seharusnya KPU bisa Mengembalikan kepercayaan publik Karena publik nggak percaya KPU Publik nggak percaya proses demokrasi Ini terlalu mengerikan Bang Ya pertanyaan saya Pertama saya ingin sampaikan Bahwa KPU tidak belajar Dari penggunaan situng 2019 Penggunaan si rekap 2020 Padahal situng di 2019 Dan si rekap 2020 Jadi pelajaran berarti banget tuh Mbak Untuk mendesain Melakukan mitigasi resiko ya Terhadap si rekap yang akan digunakan Di 2024 Tapi kalau permasalahannya hari ini Kita lihat masih sama Artinya KPU gagal Membuat mitigasi resiko Permasalahan-permasalahan Yang sebetulnya udah bisa mereka tebak gitu Tapi kan ternyata Itu tidak diwujudkan ya Atau tidak diterapkan oleh KPU Tadi terbukti dari regulasi Audit Dan juga sertifikasinya Yang tidak transparan Nah KPU memang sudah meminta maaf Lantas pertanyaannya Bagaimana mengembalikan Kepercayaan publik Terhadap proses rekapitulasi Yang masih akan terus berjalan Sampai 20 Maret Pertama ya si rekapnya Harus diperbaiki dong Kan masih ada waktu nih Kalau si rekapnya ditutup Justru kecurigaan publik Bahwa potensi terjadi Kecurangan dan pelanggaran Si rekap bagian dari rangkaian itu Publik makin terkonfirmasi gitu loh Nah itu kan kita tidak inginkan Makanya untuk menantang Keterbukaan KPU Keseriusan KPU terhadap Prinsip-prinsip open data ya Mestinya readable nih Gampang kita baca dan lihat gitu ya Perbaiki si rekapnya Secepat mungkin Karena dengan anggaran yang cukup besar Di pemilu 2024 Gak mungkin kayaknya ya KPU tidak bisa memperbaiki si rekap Dengan cepat dan juga tepat gitu Yang kedua Sampaikan proses-proses Yang berkaitan dengan Cyber security-nya si rekap Sampaikan saja Bahwa si rekap apakah sudah dilakukan Audit independen atau tidak Lalu sampaikan siapa yang melakukan Sertifikasi terhadap teknologi si rekap Lalu bagaimana proses mekanisme Pemantauan pengawas Misalnya ya keterlibatan publik Pemantau pemilu bisa mengawasnya di mana Cara melaporkannya seperti apa Hari ini kan di aplikasi si rekap kita gak ada Lihat tumba helpdesk bisa melaporkan Kalau ada kesalahan data Kesalahan pembacaan yang dilakukan oleh si rekap Terhadap C1 hasil yang di upload Lalu juga kita gak terinformasi Kalau ada kesalahan di setiap engkatan Di mana kita perlu melapor khususnya Kepada pengawas pemilu misalnya Kan informasi itu tidak disampaikan Padahal hal-hal tersebut ya Itu adalah guidance Kalau mau meyakinkan publik KPU sungguh-sungguh memberikan transparansi Dalam proses rekapitulasi hasil Yang kita tahu proses tahapan pemilunya Kemarin ada banyak sorotan dari publik Minimal ya Pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasinya Harusnya benar lah gitu ya Jangan ada kesalahan Tapi ini seolah menjadi gunung es Jadi semua memuncak nih Menjelang penetapan di 20 Maret Nanti gitu ya Harusnya kan enggak ya Bang Isan ini Saya mau nanya nih Kalau tadi kan KPU PRnya banyak banget Poin-poinnya udah kita catat semua tadi Tapi sebagai Abang sebagai perludem dan publik Satu-satunya melakukan apa Bang Untuk ya biar Hasil pemilu ini ya tidak seburuk Itulah Bang Apa yang perlu kita lakukan Bang Iya kalau kami Perludem dan teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Kan menginisiasi ya berbagai macam Platform aplikasi terkait dengan Pemantauan kepemiluan Tentu dengan basis data yang ada Meskipun tidak sebanyak Yang dimiliki oleh KPU gitu ya Karena kita ada keterbatasan Dalam banyak aspek Tentu kami akan Apa mencatat gitu ya Dan bahkan kalau itu berkaitan dengan Betul-betul terjadinya kecurangan Kami akan laporkan itu gitu Itu yang pertama Yang kedua adalah Kalau melihat Bagaimana cyber security-nya Si rekap Kami di perludem juga Sedang menyusun sebetulnya Rekomendasi Bagaimana keamanan cyber Yang perlu dilakukan oleh KPU Di tengah situasi Tahapan rekapitulasi Yang sedang berjalan Supaya tadi Meyakinkan publik dan Pemilih ya Bahwa suara mereka Tidak dicurangi Si rekap akan bekerja Sesuai dengan Standar-standar keamanan Sistem dan teknologi Yang mereka gunakan Begitu ya Dan itu perlu segera dilakukan Karena kalau tidak ya tadi Salah satunya adalah Sentimen negatif Terhadap penggunaan si rekap Yang kami khawatirkan Ujung-ujungnya adalah Mendelegitimasi hasil Tentukan itu kita yang Tidak diinginkan gitu ya Jadi itu beberapa langkah Sebetulnya yang bisa dilakukan Oleh perludem Teman-teman masyarakat sipil Dan tentunya juga Karena masyarakat sipil Tentunya ada keterbatasan Di sini tugas pengawas pemilu Yang harusnya kerja lebih ekstra Karena mereka dilengkapi Dengan anggaran yang sangat besar Personil yang sampai Dengan ke tingkat TPS gitu ya Harusnya catatan Hasil pemantauan Yang mereka miliki Itu lebih banyak gitu Karena mereka dibekali oleh Banyak hal Anggaran dan juga personil Jadi tidak ada alasan Kalau penyelenggara pemilu Khususnya Bawaslu ya Tidak punya catatan nih Soal problem-problem si rekap Yang bermasalah Dan itu Memantik ya Perhatian publik gitu Jadi itu yang harusnya juga Sama-sama kita dorong ya Supaya peran aktif Bawaslu Menggunakan kewenangannya yang ada Berani dong Jangan Apa? Jangan tidak Menggunakan kewenangannya Jangan seolah-olah Menutup mata Tidak melihat Berbagai macam Permasalahan yang terjadi Di proses rekapitulasi ini Oke baik Bang Izan Maulana Peneliti Perlu Dan terima kasih Sudah bergabung bersama Medcom hari ini Edisi 19 Februari 2024 Kita